Dubai diterjang hujan badai, muadzin ubah lafal, haya alal falah, jadi, shalufi rihalikum. Netizen heboh dengan perubahan lafal azan di Dubai dan wilayah lain di Uni Emirat Arab, saat badai dahsyat menerjang pada Selasa, 16 April 2024, malam. Bagian, haya, alal falah, diubah menjadi, shalufi rihalikum, atau salatlah di rumah-rumah kalian. Mengubah lafal azan tersebut tentunya bukan inisiatif dari muadzin, namun seruan dari otoritas setempat agar jemaah melaksanakan salat di rumah. Dikutip dari Halleyes Times, Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab mengimbau umat Islam untuk tidak melaksanakan salat di masjid. Oleh karena itu, masjid-masjid di seluruh Uni Emirat Arab menyisipkan dalam azan, pesan kepada muslim untuk melaksanakan salat di rumah, yakni di bagian akhir. Video yang menjadi viral di media sosial belum lama ini menunjukkan azan isyah pada Selasa di beberapa masjid syarjah. Warga di Dubai juga melaporkan, lafal azan berubah. Beberapa orang juga melaporkan mereka tetap mendatangi masjid di lingkungan masing-masing, namun ditutup. Ini bukan kali pertama lafal azan berubah. Saat pandemi COVID-19, muadzin juga mengubah lafal azan yang meminta jemaah melaksanakan salat di rumah. Dubai dan wilayah Uni Emirat Arab lainnya diterjang badai terparah sejak 75 tahun terakhir pada Selasa dan Rabu lalu memicu banjir besar yang melumpuhkan aktivitas. Bandara Internasional Dubai, salah satu yang tersibuk di dunia, juga menghentikan aktivitas penerbangan setelah landasan pacu tergenang air. Hujan lebat juga menyebabkan jalan-jalan dan mal terendam banjir. Semua sekolah dan kantor pemerintah menerapkan pembelajaran dan kerja jarak jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!